Intro Nah, saya dan dua rekan saya akan menjajal tiga moda transportasi untuk mencapai ke Aryon kita mau makan siang udah jam segini, kita udah lapar dan saya akan mencoba moda transportasi LRT yang saat ini masih masa uji coba sampai tanggal 21 Juni sedangkan rekan saya Nurul, saya akan mencoba taksi online untuk menuju ke Aryon Kemudian Dika Saya akan mencoba ojek online Kita lihat mana yang akan lebih cepat sampai ke stasiun Velodrome Rawamangun sebagai titik kumpul kami nanti disana Yuk kita lihat Kita akan set timer dulu nih di handphone kita bertiga Kita akan hitung waktu dari stasiun Boulevard Utara ini sebagai titik kumpul Kemudian siapa yang akan lebih cepat sampai ke stasiun Velodrome Rawamangun Yuk kita mulai dari sekarang Kita akan mencoba untuk mencoba untuk mencoba kita Terima kasih telah menonton! 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 Saat ini saya sudah sampai di stasiun Boulevard Selatan Tapi tadi pas waktu saya masuk mulai dari pintu masuk hingga naik ke kereta ini Membutuhkan waktu cukup lama yaitu 14 menit Namun pemberhentian dari stasiun Boulevard Utara menuju Boulevard Selatan itu cepat yaitu 2,5 menit saja Hari ini kondisi lalu lintas lumayan padat 5 menit dari titik keberangkatan saja saya belum jauh dari stasiun Boulevard Utara Memang jika Anda dikejar waktu apalagi ditambah dengan kemacetan seperti ini Kurang pas rasanya ya jika menggunakan mode transportasi mobil atau taksi online seperti saya Tapi jika Anda sedang santai apalagi mengingat teriknya matahari di luar sana Maka rasanya cukup bijak untuk mengendarai mobil di siang hari Saya barusan melewati stasiun LRT Boulevard Selatan Satu stasiun Jalanan lancar cukup ramai mobil Cuma karena saya naik ojek online Berarti bisa nyelip-nyelip di jalan Oke kita lanjut lagi Kita baru aja lewat lampu merah di dekat stasiun Boulevard Kalian udah sampe mana? Sudah sampe Sudah sampe Aku baru sampe Equestrian Masih jauh Equestrian mau nyampe tuh satu stasiun lagi LRT ini bagus banget ya Karena juga sebagai alternatif transportasi di Jakarta Yang mestinya ini sudah lama dimiliki oleh Jakarta ya Sebagai kota metropolitannya Bagus sekali karena kan untuk mempermudah mempercepat kita Dari Rau Mangun ke Kelapa Gading yang selama ini macet Mbak Ini bagus ya Mbak Bisa mempersingkat dari suatu tempat ke tempat lainnya Karena jaraknya juga cukup jauh kalau ditampu oleh transportasi lainnya Masih pasti sosnya untuk saat ini Saya rasa sih cukup bagus Jangan lupa untuk mempercayai Kita mampu jadi Desk Jangan lupa untuk mempercayai Jangan lupa untuk mempercayai Mempercayai Jangan lupa untuk mempercayai Jangan lupa untuk mempercayai Nah, kita bisa mencayai iya, oke iya, masih banyak ya bang ya saya terancar sampai duluan daripada dua temen saya saya tunggu disini deh sambil nunggu mereka berdua yuk yang sedang zwei temen ini ini sudah kita Cepet banget. Kamu berapa menit, Dik? Tadi 23 menit, 55 detik. Aku 30 menit, 31 detik. Tapi sebetulnya lamanya itu dari depan stasiun menuju sampai masuk ke keretanya itu 14 menit sendiri. Cuma pas pemberhentian setiap stasiunnya itu cepat 2,5 menit. Berarti kira-kira sebetulnya perjalanannya cuma 14-15 menit juga sih. Tepis-tepis ya. Aku perjalanan sekitar 16 menit. Yang lama nunggu ojeknya datang. Oh iya. Ini Nurul belum menyampe dia. Tau. Tau ya. Oh itu dia Nurul barunya. Oh iya. Ya macet banget. Macet. Berapa menit kamu? 34 menit. 34 menit. Tadi macetnya dimana? Macetnya di depan stasiun. Bulepat. Kalau aku 30 menit, 31 detik. Tapi sebetulnya lamanya itu pas waktu mau naik ke keretanya sih. Nunggu keretanya juga. 23 menit tadi, nunggunya aja udah 7 menit sendiri. Paling cepet. Yoi paling cepet. Naik ojek 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 ojek. Udah lapar nih? Yuk kita tarion yuk. Yuk kita tarion yuk. Terima kasih. He��겠습니다. So new Vous. Terima kasih.